Anak orang kaya melepaskan anjing ganas untuk menerkam gadis di depannya. Hanya karena gadis itu merusak hadiah pertemuan yang dia berikan untuk adik perempuannya. Namun, saat anjing ganas itu menjatuhkan tas gadis itu ke tanah, sebuah foto keluarga secara kebetulan jatuh di kaki wanita kaya itu. Tak disangka, pria yang berdiri di samping gadis itu adalah mantan suaminya. Ternyata, wanita kaya itu dulu melahirkan sepasang anak kembar dengan pria miskin meskipun ada larangan. Tapi, karena muak dengan kehidupan miskin, dia segera mengajukan cerai. Membawa putranya dan ayah mertua yang kaya kembali ke kota untuk tinggal. Namun, dia meninggalkan putrinya sendiri seperti barang rongsokan kepada suami miskinnya. Selama 20 tahun berikutnya, sang ayah membesarkan putrinya dengan bekerja sebagai pengantar makanan. Dan juga membiayainya untuk mendapatkan sertifikat guru beberapa hari sebelum ulang tahunnya. Saat mendengar keinginan ulang tahun putrinya hanya ingin makan daging babi rebus merah buatannya sendiri. Wajah sang ayah dipenuhi rasa bersalah dan dia mau tidak mau teringat putranya yang dibawa pergi oleh istrinya. Betapa indahnya jika kedua saudara kandung itu bisa bersatu kembali di hari ulang tahun mereka. Tanpa sepengetahuannya, keinginan indah sang ayah akan segera hancur. Putrinya diam-diam meninggalkan sekolah saat ayahnya tidak memperhatikan. Berbalik dan pergi ke perusahaan publik untuk wawancara desainer. Sang ayah yang khawatir menemukannya dan segera mengikutinya diam-diam. Dan saat gadis itu menunggu lampu lalu lintas. Dia kebetulan bertemu dengan ketua yang sedang bergegas ke perusahaan. Keduanya pun berpapasan begitu saja. Malah petaka akan segera menimpa gadis itu. Gadis itu dengan semangat datang ke meja resepsionis untuk mengambil formulir lamaran kerja. Kemudian dia segera pergi ke ruang kerja. Perusahaan menyediakan sampel gratis untuk menunjukkan kreativitas seni gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi betapa berbedanya perusahaan besar. Bahkan sampel untuk latihan wawancara pun begitu mewah. Kemudian dia mulai berkreasi sesuai dengan idenya. Tanpa disadari, gaun putih di belakangnya adalah sampel gratis. Tidak lama kemudian, anak orang kaya itu dengan gembira datang ke perusahaan. Karena dia telah menemukan keberadaan adik perempuannya yang hilang. Sekarang dia tidak sabar untuk mengambil gaun mewah yang telah dia siapkan untuk adik perempuannya. Tetapi begitu dia masuk. Dia melihat gadis itu mengenakan gaun itu. Dan bahkan memotongnya hingga compang kemping. Melihat itu, anak buahnya yang sombong langsung maju dan menamparkan gadis itu. Berani-beraninya mengubah gaun nona muda hanya untuk lulus wawancara. Aku, aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Ini jelas-jelas staff yang menyuruhku mengubahnya. Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri padanya. Aku, omong kosong. Saya sudah menyiapkan semuanya model dasar. Pakaian semahal ini, bagaimana bisa kau seenaknya merusakinya. Tapi jelas-jelas dia yang bilang. Aku, masih bengong aja ngapain. Cepat, lepaskan bajunya. Hei, kemari. Lepaskan aku. Kamu mau ngapain? Aku saranin kamu nurut aja. Lepaskan baju itu atau kau akan menyesal. Ini jelas-jelas kesalahan orang kalian sendiri. Dia, masih mau meles ya. Kalau gitu biar aku yang lepasin sendiri. Jangan. Gak bangka. Kulitnya lumayan halus juga. Lepaskan aku. Tuan Cheng. Hei, hei. Hahaha. Kalau gitu biar aku yang lepasin sendiri ya. Pergi sana. Kamu gak bisa lepasin ya. Lepasin. Orang. Tahan dia. Jangan. Tahan dia. Tepat saat gadis itu dia niaya oleh orang banyak. Ayahnya juga mengikuti ke bawah gedung perusahaan. Tapi Satpam melihat dia sebagai pengantar makanan dan tidak mengizinkannya masuk. Saat itu, ketua perusahaan kebetulan datang. Di antara kerumunan, sang ayah sepertinya melihat sosok mantan istrinya. Tapi sebelum dia bisa mendekat untuk memastikan, dia mendengar suara putrinya meminta tolong dari lantai atas. Dia panik mencari-cari di sekitar alun-alun. Akhirnya, dia melihat putrinya yang sedang diintimidasi melalui jendela. Tetapi tepat ketika dia hendak naik ke atas. Dia melihat papan iklan mantan istrinya. Dia juga tidak terlalu memikirkan apakah ketua itu mantan istrinya atau bukan. Langsung menerobos masuk ke kantor untuk menyelamatkan putrinya. Kalian lagi ngapain? Pergi. Ayah. Baor. Kalian siapa? Lagi. Orang tua ini dari mana? Hem. Kalian Satpam masih mau makan apa enggak? Ini tempat apa? Sampai kucing anjing bisa masuk. Baor. Ada ayah di sini. Enggak apa-apa. Ah. Aku akan suruh dia keluar sekarang. Kamu yang sudah memuli anakku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Enggak apa-apa. Patua. Saya minta bapak jelasin dulu. Anak perempuan bapak yang merusak hadiah ulang tahun adik saya. Bukan kami yang memuli dia. Bapak. Ngerti. Saya ikut wawancara sesuai permintaan. Aku. Wawancara. Baju ini berapa harganya kami akan ganti rugi? Kamu ganti rugi. Saya kasih tahu kamu ya. Jual kamu dan anakmu juga gak cukup buat ganti rugi. Ngerti. Berapa? Berapa harganya? Ah. Baju ini adalah barang mewah satu-satunya di dunia. Tuan muda kami yang membawanya khusus dari lelang di Paris. Harganya. Wow. Tiga juta yuan. Tiga juta. Satu baju semahal itu. Gaji sebulan saya cuma tiga ribu yuan. Miskin. Seumur hidup kamu pasti belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Hahaha. Ayah. Kami tidak akan ganti rugi. Mereka yang salah. Kenapa kami yang harus tanggung jawab? Tidak ganti rugi. Kalau begitu begini saja, saya akan telepon polisi. Mana Jarlene? Hei. Tiga juta yuan ini. Hukuman penjaranya berapa lama? Aduh. Kalau sudah masuk, mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kalau begitu, aku akan membuat anak perempuanmu di penjara sampai mati. Pak Cheng, kabar terbaru. Putri Anda dan ayahnya pindah rumah beberapa bulan yang lalu. Apa? Pindah kemana? Belum ketemu. Cari. Terus cari untukku. Tuhan muda, anak perempuan saya tidak boleh di penjara. Tuhan muda. Tuhan muda, saya saya, saya mohon. Saya mohon lepaskan anak perempuan saya. Memohon padaku. Ini sikap orang yang memohon. Ayah, jangan. Tuhan muda, saya mohon. Tuhan muda. Jangan berlutut. Tidak ganti rugi. Tapi kamu juga tidak mau di penjara. Kalau begitu begini saja, kamu lompat dari sini. Lompat. Aku akan melepaskan anak perempuanmu. Kamu lompat dari sini. Lompat. Aku akan melepaskan anak perempuanmu. Ayah jangan. Jangan lompat. Ayah. Cuma lantai dua. Nggak bakal mati. Pak, betul. Cuma lantai dua kok. Cepetan. Lompat. Ada apa ini? Urusan cong air belum selesai. Tuhan muda. Apa kalau saya lompat? Kamu akan melepaskan anak perempuan saya. Kamu kok banyak omong sih. Kamu lompat apa enggak lompat? Aku lapor polisi ya. Tuhan muda. Saya mohon. Saya ganti rugi. Saya ganti rugi. Saya akan jual darah jual nyawa untuk ganti rugi. Baju ini tiga juta. Kalau begitu, aku akan membuat anak perempuanmu di penjara sampai mati. Kalau tidak lompat, aku akan berubah pikiran. Jangan. Bawar. Semua ini salah ayah. Membuatmu lahir di keluarga miskin. Dan harus menderita seperti ini. Ayah minta maaf. Ayah, tahan dia. Ayah. Jangan. Oh, itu. Tuhan muda. Kamu pegang janjikan. Aku sudah bilang. Asal kamu lompat. Aku akan melepaskannya. Ayah. Ada apa ini? Setelah puluhan tahun tidak bertemu. Keduanya tidak saling mengenali. Dan demi paru kedua kehidupan putrinya. Sang ayah dengan tegas melompat turun. Semua orang menganggap adegan menyedihkan ini sebagai lelucon. Anak orang kaya itu bahkan mencibir bahwa lantai dua tidak akan mati. Gadis yang marah itu mencakar leher anak orang kaya itu. Ketika wanita kaya itu melihat putranya terluka. Dia langsung menarik gadis itu dan menamparnya. Melihat gaun mewah yang disiapkan untuk putrinya dirusak oleh gadis itu. Wanita kaya itu langsung menyuruh putranya melepaskan anjing untuk menggigit gadis itu sampai mati. Kamu telah menghancurkan hadiah pertemuan pertama adikku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu semudah itu. Pergi. Beri dia pelajaran. Gijit dia. Sudah cukup. Jangan kotori lantai. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kamu telah menghancurkan ketulusanku untuk adikku. Dan berani-beraninya memakai baju adikku dengan tubuhmu yang kotor dan hina. Ini sudah termasuk kejahatan yang pantas dihukum mati. Tahu. Hanya karena sebuah baju. Kamu ingin membunuhku. Apa adikmu manusia? Sedangkan kami bukan. Kamu itu apa? Berani-beraninya kamu membandingkan dirimu dengan adikku. Binata. Ah, aku ingin mencekikmu sampai mati sekarang juga. Ah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Benda kotor seperti ini membuatku sakit mata. Kalian akan mendapat balasan. Mulutmu masih keras juga ya? Pak Ceng, kalau terus ribut akan terjadi masalah. Sudahlah. Cong Her, cukup. Kalian akan mendapat balasan. Kamu ingat. Hari ini kamu bisa hidup keluar dari sini semua berkat ibuku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Gaunnya rusak bisa beli lagi. Tapi tiga hari lagi adalah hari ulang tahunmu dan Bawel. Jangan biarkan orang yang tidak relevan mempengaruhi suasana hatimu. Mengerti. Aku mengerti. Bu. Beri dia sedikit biaya pengobatan dan usir dia pergi. Disinfeksi dan bersihkan semuanya untukku. Baiklah. Tuan muda, jalan pelan-pelan. Aku punya cek 50 ribu. Anggap saja sebagai biaya pengobatan. Tangani dengan bersih. Jalan pelan-pelan. Dipukul beberapa kali dapat 50 ribu. Aduh. Mudah sekali kau dapat uang. Ini tidak sebaik. Lebih baik kami yang menghabiskannya untukmu. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kan? Ambil 500 ini. Seret keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkinkah-mungkinkah ini congerku? Congerku kenapa jadi seperti ini? Bawar. Bawar. Ayah. 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 Ayah baik-baik saja kan? Jika kamu tahu dua orang jahat di depanmu ini adalah kakak dan ibumu. Ayah takut kamu tidak akan tahan. Bawar ku yang malang. Bawar ku yang malang. Bawar ku yang malang. Ayah. Ayah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayah. Bertahanlah. Hartaku. Bertahanlah. Semua ini salah kami. Ayah. 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 Dokter. Bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu mengalami pendarahan internal yang hebat. Perlu segera dioperasi. Biaya operasinya 500 ribu. Apa? Silakan bayar. 500 ribu. Perawat. Saya akan membayar. Kartu ini berisi 3 ribu. Kartu ini berisi 800. Dan kartu kredit ini bisa digesek 20 ribu. Kamu masih jauh kurang. Aku hanya punya ini saja. Perawat. Kumohon. Tolong atur operasi untuk ayahku dulu. Kami akan membantu ayahmu menstabilkan kondisinya. Kamu cepat-cepat cari uang. Baiklah. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku harus mencari di seluruh Pulau Yuceng. Aku harus menemukan putriku. Ibu. Ibu. Aku punya kabar tentang adik perempuan. Benarkah? Di mana? Salah satu orangku menyelidiki di rumah sakit kota. Ada pasien dengan nama yang sama dengan orang itu. Dan dia juga punya anak perempuan seusiaku. Aku rasa mereka pasti adik perempuan dan ayahnya. Selidiki. Selidiki segera. Sekalipun hanya ada sedikit harapan. Kita tidak boleh melewatkannya. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka akan segera mendapatkan kabar. Baiklah. Hanya karena orang itu. Adik perempuan harus menderita bersamanya selama bertahun-tahun. Zuo-er. Bagaimanapun juga. Dia ayahmu. Aku tidak punya ayah seperti itu. Dia tidak pantas menjadi ayahku. Kakek benar. Miskin bukan salahnya. Tapi dia miskin dan ingin memanjat tinggi. Menyakiti keluarga kita terpisah. Membuat adik perempuan menderita bersamanya. Itulah kesalahannya. Aku juga salah saat masih muda. Mengira bahwa cinta adalah segalanya. Zuo-er. Ayo kita pergi ke rumah sakit kota. Bagaimana jika orang itu benar-benar bawa-er. Baiklah. Ibu. Kita pergi sekarang. Jika aku menemukan bawa-er. Aku pasti akan memberikan kompensasi padanya dua kali lipat. Baiklah. Ayo pergi. C. E. O. Cheng. Tuan muda Zuo. Kenapa kalian berdua datang sendiri? Dr. Xia. Adik perempuan yang saya hubungi melalui telepon sebelumnya. Apakah dia ada di sini? Di bangsa rawat inap memang ada pasien bernama Du Zijian. Putrinya bernama Du Yi. Di mana mereka cepat bawa aku menemui mereka. C. E. O. Cheng. Sebelumnya, ketika rumah sakit kami mengalami masalah operasional. Berkat C. E. O. Cheng yang membantu kami melewatinya. Bang Saldu Zijian ada di sini. Ibu. Itu. Kamu masuk sendiri saja. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Saya akan merokok di sana. Setelah kamu selesai, aku akan menjemputmu. Orang miskin yang hina juga pantas menjadi ayahku. Dr. Wang, ini uang pinjaman bank dan uang yang saya kumpulkan dari kerja paru waktu. Total Rp. 300.000. Tapi Rp. 300.000 ini juga tidak cukup. Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Saya dengar rumah sakit Ston-Ton punya kuota bantuan. Bisakah kalian membantuku untuk ayahku? Baik. Saya bisa membantu Anda mengajukan kuota bantuan ini. Tapi perlu tanda tangan direktur kami. Terima kasih, dokter. Bagus sekali. Ayahku terselamatkan. Tuan Muda Cheng. Tuan Muda Cheng. Kenapa kemanapun aku pergi? Aku selalu bertemu denganmu. Ah, kenapa kamu di sini? Bantuan. Bagaimana? Mengemis sampai ke rumah sakit. Apa yang ingin kamu lakukan kembalikan padaku? Dr. Huang. Saya ingat kuota bantuan rumah sakit Anda dibayar oleh Cheng Group, kan? Ya, ya, ya. Benar. Lalu, apakah aku punya hak untuk memutuskan siapa yang menerima bantuan? Tentu saja, tentu saja punya. Haha. Bagus sekali. Jangan. Ini satu-satunya harapan ayahku. Jika dia tidak segera dioperasi, dia akan mati. Oh. Lalu apa hubungannya denganku? Kamu. Bagaimana? Ingin. Mana orangnya? Perawat. Pasien diranjang ini mana? Seharusnya masih di ICU. Belum keluar. Pinjaman bank Rp. 300.000 Penarikan tunai kartu kredit Rp. 20.000 Biaya hidup setengah tahun Rp. 8.000 Uang pensiun ayah Rp. 5.000 Biaya operasi masih kurang Rp. 140.000 ICU di mana cepat bawa aku ke sana? Mau. Minta padaku. Aku mohon padamu. Kenapa kamu sama seperti ayahmu? Apakah ini sikap orang yang meminta bantuan? Tuan Muda Cheng. Aku mohon padamu. Hanya itu. Apalagi yang kamu inginkan. Berlutut. Tuan Muda Cheng. Kamu sangat santai ya? Tengahlah. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Biar aku beritahu kamu kenapa. Karena kamu merusak gaun adikku. Hanya itu saja sudah cukup bagiku untuk menyiksamu 10.000 kali. Iblis. Kamu akan mendapat balasan. Haha. Terserah kamu mau berlutut atau tidak. Lagipula bukan ayahku yang menunggu untuk diselamatkan. Tuan Muda Cheng. Aku benar-benar minta maaf karena telah merusak gaun adikmu. Kumohon. Kasihanilah dan selamatkan ayahku. Dia benar-benar sekarat. Tuan Muda Cheng. Asalkan kamu bersedia menyelamatkannya. Kamu boleh menyuruhku melakukan apapun. Hari ini mulutmu begitu manis. Kemana perginya semangat pemberontakmu? Zewoer. Apa yang sedang kamu lakukan? Benar-benar merusak suasana. Begini saja. Besok di pesta ulang tahunku. Kebetulan aku kekurangan badut untuk menghibur. Kamu datang untuk menghiburku. Nyawa anjing ayahmu. Aku akan selamatkan. Jangan main-main. Urusan penting lebih penting. Bu, apakah ibu sudah melihat orangnya? Belum. Dr. Wang. Apakah di departemenmu ada keluarga pasien bernama? Du Yi. Du Yi. Keluarga pasien tempat tidur nomor 8. Ayahmu kabur diam-diam dari ICU. Kenapa jantungku berdetak sangat cepat hari ini? Apakah terjadi sesuatu pada Bawel? Ayo pergi, ke ICU. Hari ini bagaimanapun caranya, kita harus menemukan Bawel. Kapan kamu menyadari dia menghilang? Setengah jam yang lalu masih ada di sini. Selimutnya masih agak hangat. Mungkin baru saja pergi. Kita berpencar untuk mencarinya. Hei. Mungkinkah dia? Aya. 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 Jam 3 dia masih di rumah sakit. Kamu bisa melihat dia pergi ke arah mana? Dia naik bas nomor 478. 478A. Bukankah itu jalur bas pulang ke rumah kita? Terima kasih. Ayah, kamu harus baik-baik saja Ayah, sudah pulang Cepat cuci tangan dan makan Kamu, kamu baik-baik saja Masih ada satu hidangan terakhir Tunggu ayah sebentar Sebentar lagi kita akan makan Ini dia Ini adalah daging babi rebus kecap yang paling disukai bawa air kita Masih bengong di sana ngapain Cepat makan Makan selagi hangat Ayah Aku Aku kira Aku kira Ayah tiba-tiba ingat bahwa air kita ingin makan daging babi rebus kecap buatan ayah Haha Aku bilang aku ingin makan di hari ulang tahunku Maaf bahwa air Ayah mungkin tidak bisa bertahan sampai hari ulang tahunmu Ayah Bagaimana keadaan tubuhmu? Dokter bilang kamu masih harus di operasi Tubuhku baik-baik saja Operasi apa lagi? Dan ketika aku keluar dari rumah sakit Aku bahkan bertanya kepada dokter beberapa kali Tubuhku sama sekali tidak ada masalah Ayah baru saja pulang Tapi pagi ini kamu masih terbaring di ICU Aku tidak tenang Besok kita pergi ke rumah sakit untuk periksa lagi Bukankah aku sudah bilang Dokter bilang tidak apa-apa Tenang saja Haha Cepat makan Cepat makan Jangan hanya makan daging Makan lebih banyak sayuran Lihat kamu kurus sekali Itu semua karena pilih-pilih makanan Nakal Cepat makan Baoyer Apakah kamu menyalahkan ayah? Menyalahkan apa? Jika bukan karena ayah tidak berguna Kamu sekarang masih bersama ibumu Menjadi nona muda keluar gaceng Ayah Kenapa kamu membicarakan wanita itu lagi? Jelas-jelas dia yang meninggalkan kita Tidak ada hubungannya denganmu Tidak peduli seberapa berkuasa dia sekarang Aku hanya tahu bahwa kamu yang membesarkanku Aku hanya mengakui kamu Lalu Lalu bagaimana jika kakakmu kembali? Kakak Jika dia baik padamu Aku juga akan baik padanya Jika dia menyakitimu seperti wanita itu Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku Putriku sangat baik hati Jika dia tahu bahwa orang yang menyakitinya adalah darah dagingnya sendiri Pasti akan lebih terluka Ayah berharap kamu tidak akan pernah tahu kebenaran yang kejam ini seumur hidupmu Kau harus hidup dengan baik Kau harus hidup dengan baik Ayah 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 Bangun Ayah jangan menakutiku Ayah jangan menakutiku Bangun Ayah Jangan menakutiku Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Nyawanya untuk sementara terselamatkan, tapi operasi benar-benar tidak bisa ditunda lagi Tapi kemarin di rumahnya dia seperti orang yang baik-baik saja Itu adalah kilasan sebelum kematian Dokter, aku mohon, dokter, tolong selamatkan ayahku Aku juga ingin menyelamatkannya, tapi prosedur bantuan kalian Tanpa perintah Tuan Muda Cheng, tidak ada yang berani menandatangani Besok adalah pesta ulang tahunku, kamu datang untuk menghiburku Nyawa anjing ayahmu, aku akan selamatkan Ayah, kamu harus bertahan, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta ulang tahunku dan adik perempuanku hari ini Semoga kalian semua bersenang-senang dan menikmati hari ini Bye Adik perempuan, kamu sebenarnya ada di mana? Ada apa dengan Azuo? Mungkin dia merindukan adik perempuannya lagi Ya ampun, bagaimanapun juga mereka kembar Sudah terpisah selama lebih dari 20 tahun Lihat gaun itu, yang asli sudah rusak Azuo terbang kembali ke Perancis semalaman dan membeli yang lain yang lebih mahal Lebih dari 5 juta yuan Azuo sangat menyayangi adik perempuannya Tuan muda ceng Aku datang Tuan muda ceng Aku, aku datang Haha Eh, bukan begitu Kamu benar-benar datang Aku hanya bercanda Kamu malah percaya Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang selama aku datang Kamu akan menyelamatkan ayahku Menyelamatkan ayahmu Haha Hai Aku hanya bercanda dengan wanita ini Dia malah datang ke pesta ulang tahunku Katakan padaku Apakah dia tidak lucu? Haha Gadis Azuo kami suka bercanda Bercanda Nyawa ayahku Manusia hidup Diperlakukan sebagai lelucon oleh kalian Haha Dari mana datangnya orang miskin bau ini? Hidup atau matinya ayahmu? Apa hubungannya dengan kami? Lihat pakaiannya Datang untuk menyanyi opera ya? Hei hei Benar-benar datang untuk menyanyi opera Ah Kuenya datang Ayo pergi Potong kue Selamat ulang tahun Tuan Muda Hari ini juga ulang tahunku Selamat ulang tahun Dimana ibuku? Ceo Cheng bilang dia sedikit sakit kepala Nanti akan turun Dimana adik perempuanku? Kami belum menemukannya Kamu punya begitu banyak orang Tapi tidak bisa menemukan adik perempuanku Aku Apapun yang terjadi Malam ini aku harus menemukan adik perempuanku Baik Tenyahlah Operasi benar-benar tidak bisa ditunda lagi Kamu tidak boleh pergi Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu tidak boleh pergi Kamu bilang selama aku datang Kamu akan menyelamatkan ayahku Seingatku Aku bilang kalau kamu datang untuk menghiburku Baru aku akan menyelamatkan ayahmu Kamu mau apa? Hari ini kamu memakai kostum badut Begini saja Kalau begitu Lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan badut Silakan Ayo ayo Lompatlah Ayo Lompat Lompat Jangan bengong Cepat lompat Ini tarian apa? Lucu sekali Kamu bukannya sedang berperan sebagai badut Kenapa kamu bahkan tidak bisa tertawa? Kamu cemberut Ayahmu meninggal ya? Atau kamu tidak bisa tertawa? Ayo Tidak bisa tertawa tidak masalah Aku akan membantumu Ah Jangan bergerak Bukankah ini lebih baik? Sepertinya kamu bisa tertawa Ah Dui King Hai Hari ini ulang tahunmu ya Kamu pantas merayakan ulang tahun Kamu sebelumnya bilang padaku Kalau ayahmu butuh perawatan Dan masih kurang berapa banyak uang Sepuluh empat belas ribu Empat belas ribu Angka yang besar Empat belas ribu Haha Wanita ini Demi empat belas ribu yuan Berani membuat keributan di pesta ulang tahun Azwo Ahahaha Begini saja Kamu juga jangan bilang aku ingkar janji Di belakang kita ada kue Lihat Kue itu Kamu makan satu lapis Aku kasih kamu tiga ribu Total ada lima lapis Tambah seribu lagi untuk kamu pergi ke rumah sakit cuci perut Hmm Tapi-tapi kuenya terlalu besar Aku tidak bisa menghabiskannya Kalau begitu jangan salahkan aku Lagi pula bukan ayahku Aku makan Biar aku Haha Cantik Kamu makannya terlalu lambat Sini Aku bantu Nyonya Aku akan mengirim sepatu ini untuk dibersihkan dulu Bibilin Kamu bilang Apakah Bauer menyalahkanku karena meninggalkannya tahun itu Makanya dia sengaja menghindariku Anda juga tidak punya pilihan saat itu Nona Bauer pasti akan mengerti kesulitan Anda Hari ini adalah ulang tahun Bauer Tidak tahu juga dia sebenarnya ada di mana Apakah ada kue untuk dimakan Sini Aku bantu Cepat makan Makan Satu lapis 3000 yuan Makan Kue 3000 yuan Seumur hidupmu belum pernah makan Kan Haha Kenapa Tidak bisa makan lagi Ah Ini 3000 yuan Kamu baru saja makan Masih ada 10 piring lagi Kamu makan semuanya Aku akan memberimu sisa uangnya Cepat simpan Cepat makan 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 Lalu kamu akan dapat uang Haha Oh ho Teruskan makan Cepat makan Hahaha cepat Ya 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 Teruskan makan Hai Ini bagus Haha Tidak disangka benar-benar ada orang yang merusak tubuhnya sendiri demi belasan ribu yuan Haha Kamu bisa makan banyak ya Ah Tidak butuh nyawa lagi Ayah Dibandingkan dengan penderitaan yang ayah alami untukku Siksaan ini tidak ada apa-apanya Aku sudah selesai makan Berikan uangnya Oke Aku berikan padamu Ambil Ambil Hai Cepat ambil Bukankah kamu menginginkannya Ah Kalau tidak diambil Akan hilang Haha Ya 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 Cepat ambil Ahaha Bagus Bagus Di sana Di sana Di sana Di sana Oh iya Hari ini datang ke pesta ulang tahun ini benar-benar berharga Masih ada pertunjukan yang begitu indah di sini Gadis ini sebenarnya telah melakukan apa untuk menyinggung Tuan Muda Cheng Hmm Aduh Ku dengar dia merusak hadiah ulang tahun yang disiapkan Tuan Muda Cheng untuk adik perempuannya Oh Pantas saja Kalau begitu dia pantas mendapatkannya Haha Ayah Tunggu aku Aku pasti akan menyelamatkanmu Semuanya Aku bertaruh 1 juta yuan Gadis ini akan segera menyerah Haha Aku ikut 1 juta yuan Kamu benar-benar jahat Hahaha Angkat teleponnya Cepat angkat teleponnya Eh Hahaha Eh Cepat angkat teleponnya Bauer 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 Dibilin Suara apa itu di luar Sepertinya Tuan Muda sedang menggoda seorang gadis Dia kenapa lagi Ambilkan baju gantiku Aku mau lihat Baik Luh Membosankan Membosankan Kalian sedang apa Kenapa belum cepat pergi menyelamatkan orang Baik Hari ini adalah ulang tahunmu dan Bauer Apakah baik-baik saja kamu membuat keributan seperti ini Bu Dia sendiri yang bilang Selama memberinya uang Dia akan melakukan apa saja Lagi pula Bu Aku juga merasa tidak enak karena tidak menemukan Bauer Dia sendiri yang mau menabratkan dirinya ke moncong senjataku Ini bukan salahku Kamu Ibu juga sedih karena tidak menemukan Bauer Tapi hari ini yang datang semuanya adalah orang-orang penting di Yuceng Setidaknya kamu harus menahan diri sedikit Baik Aku tahu Luh Kamu bisa pergi sekarang Kamu lagi Kamu adalah orang yang merusak hadiah ulang tahun putriku Tunggu sebentar Terakhir kali di rumah sakit ingin bertanya padamu Siapa namamu Hei Ibuku sedang berbicara denganmu Apa kamu bisu Siapa namaku Apakah namaku penting Di mata kalian orang kaya Aku hanyalah orang rendahan Tidak layak disebut Bagaimana kamu berbicara dengan ibuku Suatu hari nanti kalian akan membayar harga untuk apa yang telah kalian lakukan Eh, aku Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu Dokter Huang, kamu lari kemana? Aku sudah menelponmu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab Aku-aku tidak melihat ponselku Ah Benar Aku sudah mengumpulkan uangnya Bisa segera mengatur operasi untuk ayahku Ayahku di mana ayahku? Ayahmu Telah meninggal setengah jam yang lalu Apa katamu? Kamu-kamu membohomiku, kan? Tenanglah Kamu-kamu-kamu membohomiku, kan? Aku tidak percaya Aku tidak percaya Kamu membohomiku, kan? Aku sudah mengumpulkan uangnya Bisa segera dioperasi Ayah 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 Aku sudah mengumpulkan uangnya Kita pergi operasi ya Oke Ayah Bangunlah Ayah Aku Bawar Putrimu Buka matamu dan lihat aku Ada ayah di sini Tidak apa-apa Kau yang telah menggertak putriku Hari ini aku tidak akan melepaskanmu Ayah tidak boleh meninggalkanku sendirian Buka matamu dan lihat aku Ayah Ayah tiba-tiba ingat Bawar kita ingin makan daging babi rebus merah buatan ayah Hahaha Ayah Buka matamu dan lihat aku Aku Bawar Semua karena ibu dan anak dari keluarga Ceng itu Kalau bukan karena mereka Ayah tidak akan terluka Tidak akan terluka parah sampai tidak bisa disembuhkan Kenapa ayah sudah meninggal tapi mereka masih bisa bebas berteliaran di luar hukum Tunggu saja Aku akan membuat kalian membayar harganya Mobilnya datang Mobilnya datang Jangan Jangan Kamu hari ini Jangan hari ini Besok Besok Hei 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 Bicarakan di rumah Bicarakan di rumah Ayo 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 Tuhan muda kalian hari ini sedang tidak mood baik Minum banyak alkohol Di jalan pulang hati-hati ya Ini dimana? Ada apa ini? Kamu siapa? Orang yang ingin mengambil nyawamu Siapa? Kamu tahu siapa aku? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku tahu betul Kenapa kamu Mencari ini Ingin minta tolong Tidak apa-apa Aku bantu Lagi pula jika ibumu tidak bisa melihatmu mati dengan matanya sendiri Maka balas dendamku juga tidak ada artinya Zuo E Kenapa kamu belum kembali? Ibu Ibu Aku di dermaga sungai mutiara Cepat datang selamatkan ibuku Hahaha Aku beritahu kamu Aku sudah menelpon ibuku Dia akan segera datang Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kurangi omong kosong Lepaskan anakku Berhenti Ibu Jika kalian berani maju selangkah lagi Aku akan mati bersamanya Ibu Ibu Tolong ibuku Wanita ini gila Dia ingin membunuh ibuku Apa yang kau inginkan? Pekerjaan Kompensasi Sebutkan saja harganya Apakah di mata orang kaya seperti kalian Uang bisa menyelesaikan segalanya Kau tidak menginginkan uang Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang ku inginkan? Aku ingin pembunuh ini membayar nyawanya Ah Ibu Dia benar-benar ingin membunuhku Ibu tolong aku Pembunuh apa? Putraku sebelumnya memang agak nakal Telah melakukan beberapa tindakan yang keterlaluan padamu Aku akan meminta maaf padamu atas nama dia Oke Jangan gegabu Minta maaf Jika permintaan maaf berguna Kenapa dulu saat aku dan ayahku meminta maaf kepada kalian? Tidak ada satupun dari kalian yang mau mendengarkan Sekarang ayahku sudah mati Apa gunanya permintaan maaf? Dulu kau yang mendorong ayahku dari lantai duakan Hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa sakit Ibu Kami juga tidak ingin ayahmu mati Tapi orang mati tidak bisa hidup kembali Jangan korbankan dirimu sendiri Keluarga kami Keluarga kami punya banyak uang Apapun yang kau inginkan Kami bisa memberikannya padamu Ayahku sudah mati Aku juga tidak ingin hidup lagi Putus asa Menyakitkan Menyakitkan Saat masih hidup Ayahku seratus kali lebih menderita daripada kamu Aku mohon padamu Jangan bunuh aku Aku juga ingin membunuhmu agar semuanya berakhir Tapi untuk menghancurkan sisa hidupku demi sampah sepertimu Itu tidak sepadan Tidak sepadan Ya Benar Tidak sepadan Kau harus menerima hukuman hukum Zuoel Zuoel Kau baik-baik saja Aku baik-baik saja Ayah Aku tidak melakukan kejahatan Kan Ceo Cheng Bibilin baru saja menelpon Bilang di bawah soal sepatu anda ditemukan foto yang sangat penting Foto apa Lebih penting daripada nyawa anakku Dia bilang orang di foto itu sangat mirip mantan suamimu dan nona sulung Apa Cepat suruh dia kirim kesini Baik Aku Cheng Zuo Kau ingin membunuhku Bukankah kau ingin balas dendam Ah Ingin jadi orang jahat Kemari Aku ajari kau Aku akan memberitahumu apa itu orang jahat Ayo Aku lulus Sedang dikirim Baoy 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 Ceo Cheng Baoy Ceo Cheng Baoy Ceo Cheng Tuan muda Gadis yang baru saja anda dorong itu adalah nona sulung Baoy Cepat selamatkan orang Dia tidak mungkin Baoy Dia sama sekali bukan Baoy Dia tidak akan Orang yang baru saja anda dorong adalah adik perempuan kandung anda Baoy 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 Bawar. Bawar. Ibu minta maaf padamu. Kalau begitu aku akan membuat putrimu di penjara sampai mati. Membantu. Kenapa mengemis sampai ke rumah sakit. Berlutut. Biar aku tunjukkan padamu apa itu orang jahat. Terus makan. Cepat makan. Hahaha. Cepat. Benar-benar-benar. Terus makan. Huuu. 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 Apa yang telah kulakukan? Berani memukul putraku. Berani memprovokasi putra Cheng Pei Simku. Bilang pada orang yang menangani untuk tidak perlu lunak. Sudah cukup. Jangan kotori lantai. Bawar. Maafkan ibu. Aku bahkan tidak mengenali putriku sendiri. Dan melakukan begitu banyak hal yang merugikanmu. Aku benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Aku tidak pantas. Aku tidak pantas. Baoyer. Kamu harus bangun. Baoyer. Selama kamu bangun. Kamu mau ibu melakukan apapun boleh. Aku salah. Ayo kita pulang bersama. Baoyer. Turun dulu. Ada apa ayah? Ayah antar sampai sini saja. Kamu pulang duluan ya? Pulang kemana? Ayah berharap kamu hidup sehat dan bahagia. Pulanglah. Pulanglah. Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Bawar. Bawar. Kamu bangun. Bawar. Kamu bangun. Bawar. Akhirnya kamu bangun. Bawar. Bawar. Dokter, dokter. Cepat periksa. Nona sulung bisa bangun sungguh keajaiban. Untuk saat ini, tubuhnya tidak memiliki masalah besar lagi. Bawar. Kamu siapa? Aku ibumu. Ibu. Maafkan ibu. Bawar. Semua salah ibu. Kau salah orang. Aku hanya punya ayah. Tidak punya ibu. Bawar. 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 Kamu bangun. Bawar. Kamu bangun. Adik perempuan. Pergi sana. Pergi sana. Pembunuh. Kau akan mendapat balasan. Aku kakakmu. Adik perempuan. Ayah. 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 Aku ingin pulang. Cepat jemput aku pulang. Ah. Ayah. Aku ingin pulang. Ayah. Ayah. Aku ingin pulang. Ayah. Aku ingin pulang. Ayah. Aku ingin pulang. 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 Ayah. Ayah. Dokter. Kenapa putriku jadi seperti ini? Sepertinya dia tidak ingat ayahnya sudah meninggal. Nona sulung ini menderita gangguan reaksi akut setelah distimulasi. Kakak minta maaf padamu. Kakak tidak melindungimu dengan baik. Dan melakukan begitu banyak hal yang merugikanmu. Pukul aku. Pukul aku. Selama kamu bisa tenang. Kamu mau melakukan apapun boleh. Ayah. Aku merindukanmu. Cepat cari aku. Kita pulang. Kondisi Nona sulung ini termasuk amnesia intermiten dan mania. Demi kesehatannya. Jangan biarkan dia terstimulasi lagi. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Kenapa bisa begini? Lupa ingatan juga baik. Kau bilang apa? Jika kehilangan ingatan, Bauer tidak akan ingat apa yang telah kita lakukan padanya. Keluarga kita bisa bersatu kembali. Tapi ayahmu. Tidak ada tapi. Aku hanya ingin Bauer pulang. Aku tidak punya ayah. Aku tidak punya ayah seperti itu. Bauer, ini rumahmu. Kamu adalah putri sulung keluarga Cheng kami. Luh. Kamu suka makan buah apa? Aku akan minta Bibilin untuk menyiapkannya. Bukankah kau ibuku? Kenapa? Bahkan tidak tahu buah apa yang kusuka. Bibilin. Siapkan semua buah musiman dan bawakan untuk nona sulung. Baik. Suka. Kakakmu bilang bahwa air kita pakai gaun ini pasti sangat cantik. Jadi dia terbang ke Perancis semalaman untuk membelinya kembali. Lihat. Apakah kamu mau mencobanya? Boleh. Kalau begitu coba saja. Cantik. Tapi aku rasa. Tidak cantik. Bauer. Kenapa? Bukankah ini hadiah untukku? Aku mau melakukan apapun dengannya. Seharusnya tidak apa-apakan. Apa kau masih ingat beberapa hal sebelumnya jadi kau marah padaku? Iya. Masalah apa? Aku sudah tidak ingat hal apa yang harus membuatku marah. Ah, kalau begitu lupakan saja. Hanya sebuah gaun. Bauer tidak suka ya sudah. Baik. Hanya sebuah gaun. Di mana kamarku? Aku lelah. Butuh istirahat. Antar Nona sulung ke lantai tiga. Ceo Cheng. Hasilnya sudah keluar. Nona Duyiking memang putri kandung Anda. Apa yang telah kita lakukan? Bagaimana dengan Du Zijian? Apakah dia benar-benar sudah tiada? Kesimpulan dari rumah sakit adalah karena jatuh dari ketinggian menyebabkan pendarahan internal. Kemudian karena keterlambatan pengobatan. Meninggal dunia. Pantas saja dia sangat membenci kita. Akulah yang menyebabkan kematian ayahnya. Undang semua orang terkenal di kota. Aku ingin mengadakan pesta penyambutan yang meriah untuk adik perempuanku. Wow. Pesta penyambutan Nona sulung ini terlalu mewah. Iya. Ini adalah vila taman termahal di Yucheng. Hanya keluarga kelas atas seperti keluarga Cheng yang pantas mendapatkan rumah mewah seperti ini. Kau juga hanya karena menikuti ku baru punya kesempatan melihat dunia yang begitu luas. Ku dengar putri sulung keluarga Cheng sudah ditemukan. Benar. Kakak Zuo hari ini pasti senang. Ya. Tidak tahu juga Nona sulung itu seperti apa. Seperti apa rupanya. Apa pentingnya. Ku dengar di pesta penyambutan hari ini. Keluarga Cheng akan memberikan 50% saham kepada Nona sulung itu. 50% Wah. Itu benar-benar segeri postupok. Eh. Datang-datang. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu lagi? Hei. Orang udik. Kau bahkan berani datang ke sini. Apa pelajaran terakhir kali belum cukup? Lihat penampilanmu yang miskin itu. Tahu ini tempat apa? Datang lagi untuk makan kue dan minta uang. Kau berani membuat onar di tempat ini hari ini. Kamu gila. Berani-beraninya melempar kue ke arahku. Aku. Hei. Kau berani membuat onar di tempat ini hari ini. Hati-hati. Sebentar lagi orang-orang keluarga Cheng datang. Kau tidak akan bisa lolos. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang aku adalah putri sulung keluarga Cheng? HMPH. Lucu sekali. Orang udik sepertimu berani-beraninya menyamar sebagai Nona sulung. Jika kau adalah putri sulung keluarga Cheng, maka aku adalah mantan CEO keluarga Cheng. Hahaha. Orang-orang. Ikat orang rendahan yang tidak tahu malu ini. Aku akan memberinya pelajaran karena melawan kita. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. CEO Cheng, tadi ada gadis liar yang berani menyamar sebagai Nona sulung keluarga Cheng. Aku terlalu marah jadi aku memberinya pelajaran untukmu. Aduh. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini putri Cheng Pei Sinku, Nona sulung keluarga Cheng. Bagaimana mungkin? Bawar. Kau baik-baik saja. Tidak akan mati. Bukankah ibu sudah membelikanmu banyak daun cantik kenapa kamu tidak memakainya? Tidak suka. Lalu-lalu apa yang kamu suka? Kau bilang saja pada ibu. Ibu akan membelikan semuanya untukmu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin semua orang yang telah menindasku dihukum. Ibu mengerti. Berhenti. Bagaimana dengan gaun itu? CEO Cheng. CEO Cheng. Maafkan aku, Nona sulung. Maafkan aku, Nona sulung. Aku tidak tahu. Semua karena dia. Dia salah mengambil gaun wawancara. Aku tidak tahu apa-apa. Kau. Aku memang melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Tapi apakah kau tidak tahu apa yang terjadi? Kalau bukan karenamu. Kalau bukan karenamu menerobos masuk. Apakah aku akan membuat kesalahan serius seperti itu? Diam. CEO Cheng. CEO Cheng. Aku beritahu kau. Dia. Dia. Dia diam-diam mengatakan Nona sulung pantas mendapatkannya. Dia juga mengatakan Nona sulung dan ayahnya adalah orang miskin dan hina. Keamanan. Bawa mereka berdua keluar. Mulai hari ini. Blokir mereka berdua. CEO Cheng. Aku salah. Nona sulung. Aku salah. Aku mohon pada kalian. Benar. Aku hanya disuruh orang lain. Kau bicara sekali lagi. Aku akan mematahkan tanganmu. Bawa pergi. Maafkan aku. Tuan Muda Cheng. CEO Cheng. Nona sulung. Baor. Lihat. Apakah ini sudah cukup? Bagaimana menurutmu? Apakah ini sudah cukup? Kakak. Apakah ini sudah cukup? Kakak. Belum cukup. Masih belum cukup. Belum cukup. Hari itu kaulah yang paling kejam menindas Nona sulung. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Melihat kalian saling serang seperti anjing. Aku benar-benar senang. Ternyata tanpa sengaja merusak pakaian. Berpakaian terlalu lusuh bukanlah kesalahan. Kalian hanyalah sekelompok iblis yang terlahir. Cukup. Ayo pergi. Ayah. Kau lihat. Kelompok iblis ini. Tidak pantas disebut manusia. Baoyah. Ternyata kau tidak amnesia. Kenapa? Jangan bilang kau benar-benar berpikir kalau aku amnesia. Aku bisa jadi putrimu. Tanyakan pada hati nuranimu. Apakah kau pantas? Mereka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimana denganmu? Pembunuh. Bagaimana denganmu? Tidak. 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 Bawa. 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 Adik, dengarkan aku. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu situasinya. Aku tidak tahu kau adikku. Aku juga tidak akan. Aku juga tidak ingin melakukan itu padamu. Tidak tahu. Maafkan aku. Sampai sekarang kau masih tidak tahu apa kesalahanmu. Apa salahku? Kau menyesal hanya karena kau menyakiti orang terdekatmu. Tapi bagaimana jika itu orang asing yang tidak ada hubungannya denganmu? Kau bisa seenaknya menindas dan mempermalukan mereka. Bukankah dia juga keluarga dan putri orang lain? Sampai sekarang kau belum pernah menanyakan kabar ayahku sedikitpun. Itu adalah nyawa manusia. Kau telah secara tidak langsung membunuhnya. Bawa. Bawa. Maafkan kakakmu. Maafkan kakakmu. Akhirnya aku mengerti arti kata-kata ayah sebelum meninggal. Memiliki keluarga seperti kalian hanya akan membuatku lebih menderita. Kalian telah membunuh ayahku. Seumur hidupku aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Sekarang aku akan membunuh putrimu. Dan. Adik perempuanmu. Jangan. Mbak Oe. Jangan. Mbak Oe. Jangan lakukan itu. Jangan. Ayah. Aku datang untuk menemanimu. Mbak Oe. Mbak Oe. Mbak Oe. Kakak minta maaf padamu. Pegang herat kakak. Kakak akan menarikmu ke atas. Jangan. Mbak Oe. Jangan. Jangan. Tidak. Maafkan aku. Mbak Oe. Kakak akan datang menemanimu sekarang. Paisin. Paisin. Kau ini apa? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Akulah yang salah. Aku salah sejak awal. Seharusnya aku tidak meninggalkan rumah ini. Membuat anakku tidak punya orang tua. Membuat keluarga ini hancur berantakan. Akulah orang berdosa. Jika semuanya bisa diulang. Aku lebih baik tidak menginginkan apapun selain keluarga yang bersatu. Ketenaran. Keuntungan. Uang sama sekali tidak penting. Nona Sulung. Nona Sulung. Akhirnya Anda bangun. Aku tidak mati. Nona Sulung. Orang baik pasti akan beruntung. Anda bangun saja sudah cukup. Sekarang Cheng Shi. Yaitu Mola. Atas bawah kacau balau. Semua orang menunggu keputusan Anda. Cheng Shi. Mola. Tunggu aku. Tuan Muda memang tidak mati. Tetapi dia sudah ditahan oleh polisi. Setelah Tuan Muda bangun. Hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan kondisi Anda. Setelah dia tahu Anda baik-baik saja. Dia menyerahkan diri ke polisi. Dia bilang ingin menebus dosa kepada ayah kalian. Ada apa? Lihat sendiri. Bauer. Ibu yang minta maaf pada kalian. Maafkan aku. Zijian. Aku tahu aku salah. Ibu salah. Ibu minta maaf. Ibu. 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 Terima kasih.